Hai wuuh wabon depan tereng Wuh Wau nyanyi Oke pemirsa baru sampai kita lihat bagaimana situasi dan kondisi tergini ini dia Terima kasih telah menonton 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 sama siapa aja nih hari ini saya mancingnya ada kawan baru dan kawan lama pemirsa Nah nanti kita kenalkan satu persatu bagaimana harapannya untuk mancing hari ini semoga hasilnya memuaskan buatkan bersahabat dan ombak pun landai Oke pemirsa langsung aja kita spill kapalnya ini dia oke teman-teman ini bersama Kapten Sarip dan Pak Rambo nah yang punya kapal Pak Sarip ya Nah seperti apa nih kapalnya nih ini tampak seperti ini ya untuk fasilitasnya ada apa aja kita cek untuk di belakang seperti ini ada lesehan bisa buat tidur duduk santai dan lain-lain kemudian perlengkapan keselamatan ada live jacket apa lagi Pak ada ini ini apa namanya pelampung ya skoci pelampung pemirsa mantep nih yang bisa kita gunakan untuk 4 menaruh barang juga ya kemudian ada bok es dan petak ikannya bentuknya bok ikan ya bukan yang di dalam dan sudah lengkap ada airator dan airatornya nih pakai aki pemirsa eh gelembungnya ada tiga jadi bisa buat udang dan buat tembang juga ada ya ada dua malah di tembangnya jadi oksigennya banyak di depan tampak seperti itu pemirsa untuk tempat joran ada sekitar 123 di belakang 4 5 kali 2 10 ya Pak ya kalau di belakang bisa macing seperti itu nah punten iya di bawah ada kompor nah jadi bisa masak yang mau ngopi mau masak mie popi masak apa aja lah ya bisa dan disini ada bangku ada senderannya bisa lesehan nah ada tempat apa ikan segar gimana obat kalau buat masak ya dan mesinnya sendiri menggunakan ini pemirsa mesin apa namanya Pak dompleng 24 pk mereknya jiang dong yang dong yang suaranya odok-odok-odok nah terpantau untuk cuaca hari ini cukup cerah pemirsa sangat bersahabat dan lombaknya ya bergelombang sedikit ya landai asik saya main apa namanya odong-odong ya Oke hari ini mancingnya bersama siapa aja nih ada kawan lama dan kawan baru kawan lamanya Mas Gustaf Halo Mas Gustaf ya mudah-mudahan mancing hari ini kita dapat banyak banyak ya ada juga mas putra buka dong halo guys Halo guys dan kawan baru nih ada mas opang aku gimana ya dan mas jen salam buat semuanya teman-teman di muara baru ya apa kabar semuanya semoga mancingnya disana dapat hasil yang banyak gacor oke oke teman-teman langsung saja kita simak video untuk strek-streknya ini dia selamat menyaksikan Oke musuh terlihat dulu teman-teman kita sudah pasang joran dan berposisi di Arang Nirwana ditemani beberapa kapal lain yang juga berasal dari Kalibaru ada kapal kapten Rudy kapten Aris kopi ya dan satu lagi ya tono yang mana tono yang itu ya kali ya ya semua kita kumpul disini kita ngubur ikan babon dan sementara sambil menunggu ikan makan saya spill joran dan dan real yang saya pakai ini joran saya pakai tornado like force jet dan realnya merek seeking titanium titanium ukuran 6000 ya dan rangkaiannya main timah bulat di tengah dan kail dua ya seperti biasa kail tenggiri ya kerja bagus nah dan ini punya teman-teman seperti apa nah kita cek saya bawa dua dua pemirsa ada lagi ini ada lagi ini ada juga Trisula dan realnya ini real 90ribuan yang murah aja merek top sport top sport nah ini daydonya Trisula like giging dan ini punya kapten merek realnya intro kaji kuburan centro kurang 6,000 dan duranya merek Kuro kur apa nih Kuroku rossku 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 rossk iya kemudian nah itu punya parembool mantap daydo Trisula juga ya tapi yang model X power ya Oh otherwise Ia realnya kita mendekat coba biar lebih jelas ada karirnya merek Honda ya Oh ya Ido Honda own-on-on Honda out kelihatan Aun dengan lho menang te-e ya elhaun ya do oke aduh di bulan 4000 ya muat berapa meter itu banyak penya 200 meter peberapa itu 13 kali ya paling halus oke deh saya pakai p13 nih pemirsa mereknya soga hilang penya beli yang 100ribuan itu dibagi dua buat diril yang itu dan yang ini pas ya sepulah 6000 Oke next guapnya agak menggoyang-goyang kita nih pemirsa main odong-odong next punya Mas Opang ini pakai majoran daido apa nih daido power power solo 15 dan realnya pen Oke ini 15 kilo ya kekuatannya nah ini untuk petak ikan yang tadi saya beritahu pemirsa untuk kelengkapan kapal jadi ada akinya seperti ini nah ini tempat ikannya kenyata mas Gustaf pakai Masuyo real Fiber real Fiber joran Fiber realnya apa nih daido cyber 4000 eh nah ini juga yang itu apa daido juga realnya bukan real apa mereknya suha apa pun Hai pun Hai udah pokoknya nah itu juaraan Fiber rumah putra bagaimana tuh yang jauh pemirsa buat disepit ini juga video strike-nya Coba dulu aneh strike ini dia lewat menyaksikan kemudian kemudian keren kemudian keren kemudian jauh wah gak kelihatan dari sini wajahnya gimana tarikannya menarik sekali pemirka aduh sayang ini saya posisinya kurang pas untuk merekam pemirsa kelihatan dari sini aja oke track pertama di awal oleh Pak Rembo sepertinya talang-talang penukurannya masih kecil kurang berlawanan lumayan kita gak dapat tempat tembang yang besar-besar kalau mendapatkan talang-talangnya kalau tambangnya ada gede-gede apa enggak dong Cendro mana oh itu dia oh Cendro bukan talang-talang wey Cendro pemirsa wih penyayat oke ini dia pemirsa ikannya mantap oke dapat Cendro yang terlebih disini dia di jalanin enak di belakang sih gak nyangkut ini dia gak bisa kasih pertama rumah pas tembu iya mantap memasukin box darah saya deh nggak bisa bagi sendal dah oke lanjut strike berikutnya wah tetangga narik pemirsa dari kapal poppy Hai rumput tetangga lebih hijau pemirsa rumput kita masih kering gue itu dia salang-salang lanjut oke kapal sebelah strike lagi pemirsa kapal aris wow tiga strike mantap karena ini 4 orang sekaligus strike ini yang ini nih musuh terlihat iya lho musuh banget wih wah nggak kelihatan nah itu dia ikannya tuh oke lanjut wuhu parembu lagi yang strike oke tekan apu yang mirip enggak kelihatan ada kendek aja nopini hahaha 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 hahahahahaha hahaha 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 oke pemerintah waktu belum menunjukkan pukul 10 lewat 9 menit dari pemantauan sampai saat ini semenjak strike jendro tadi Pak Rembu belum ada sambaran lagi pemeriksa benarnya ada cuman motel tadi ya Nah jadi sampai saat ini masih satu ekor yang didapatkan dan selanjutnya masih lagi menunggu strike-strike berikutnya simak terus videonya jangan lupa yang belum subscribe subscribe klik tombol loncengnya dan like serta komen nanti akhir episode lanjut Oke Bung Irsa Mas Gustaf dapat kerapu macan ya kerja bersini kita di jam 12 lewat 16 lipir ke spot cetek sekarang di Nirwana berkati tiang karena ikan bobo nggak makan daripada bingung udah kita jari ikan karang aja menunggu oke lanjut Bung Irsa ini apaan tuh angkat jari ikan karang aja wih 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 buntal gede banget apa cinta apa dicoba sih lanjut karena butalah sini mana-mana coba oper nggak apa-apa dipegang biasa aja pegang biasa aja wih 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 ini ya pemirsa si buntal dari gua hantu ngembung 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 malah kempes ga mau ngembung kayaknya kalo dedingan gua lepakasin guys oke ya bangun kalau di Jepang mah mahal ini bisa ngolahnya disana bangun tidur itu tidak kena tidak kena uh langsung kabur ush triple kerja bagus tidak kena apa cinta kerja bagus panjang bener belakang baru narikin ke karena cuaca sudah tidak bersahabat pemirsa tapi saya masih strike nih masih strike kita sudah sepakat buat pulang ya menyelamatkan diri dulu karena obat sudah juta-jutaan angin juga sudah besar ya masih strike pada dan jamnya juga masih jatuh lewat tapi ya lihat cuaca dan komputer ini sudah kita bersepakat untuk pulang di balik kanan oke nanti kita sempit hasilnya terhadap di darmada lanjut selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah sampai di dermaga berposisi di dekat parkiran dan tiba di jam 14 lewat 52 menit dan ini kita cek hasil kita ini hanya ada ikan ramian saja ya ini full box ukuran 6s dan selebihnya ditaruh di kantong plastik ya ya hanya ini teman-teman karena memang cuaca tadi tidak bersahabat untuk ombaknya ya cuacanya sih bagus hanya ada angin saja dan akhirnya ya kita pulang untuk menyelamatkan diri ya daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan terpantau untuk situasi disini seperti ini pemirsa ya ya jadi ini posisinya tidak naik dari dermaga drum apung ya pas di drum pas di lapaknya padarsono melainkan dari depan parkiran ya depan parkiran ya nah yang terlihat lebih luas disini ini pas di parkiran mobilnya ya di jalan yang ada mobil nih bagaimana teman-teman jadi eh setelah ini kita lihat hasil mancing teman-teman yang lain dari kapal kapten yang lain di dermaga padarsono ini dia dan ini bersama Pak Syarif yang menjadi kapten kita dan kita pamit menuju ke dermaga padarsono dan nanti setelah selesai langsung pulang oke kita lanjut kesana ini dia maju kesatria kegelapan dingin tetapi tidak kejam teman-teman hasil dari kapal yang lain wah mantap ini dapat dimana nih wabon dapet dua ekor dua jengkal kerja bagus ini dapet banyak ini ini oh dimana itu mantap gimana dapetnya mana mau dibuka enggak hasil kapten popi ya Bapak buka dua bok wih mau lihat hasilnya yang tereng tereng wih berapa orang namanya empat ya luar biasa kenapa saya enjong enjong oke enjong yang berikutnya dari kapten aris wuuu 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 mantap luar biasa ini ABK nya nih kerja bagus ini posisinya yang tadi kan yang sebelahnya itu luar biasa mantap 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 nah ini pemacingnya nih ini titiknya pas mantap lanjut oke teman-teman ini hasil dari kapal mokes wuuu bahaya nih uuuu ketang-ketang juga uuuu 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 rombongannya Pak Wahyu kan bukan udah lupa ini iya maspur maspur iya pajar iya 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 youtuber pajar ini dari kapal mokes kan bukan dari Dremapung ini Pak Boyung oh Pak Boyung mana Pak Boyung nya buka makanya buka oh ini wah ini dia orangnya pinggirannya kemana oh gak ternak gak ternak wah pinggirannya kalau dapet tuh woi sini gitu malah didimin aja tuh tadi hehehe 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 mantap ini yang enak nih hehehe gurih itu dapet bulan-bulan juga dia telepon hehehe hehehe tetap hehehe hehehe masuk tv ya ya info ngapung di hari minggu tanggal 8 September 2024 2024 dari semua kapal di Kalibaru ya oke lanjut ya kurang dulu ya sampai jumpa lagi hehehe yuk yuk kapan-kapan lagi ayo kesana yuk sampai jumpa ee po rumah mbak eh tas hehehe 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 oke oke waktunya panen nih berat berat hehehe berat aku pak oke oke muntun mamang wah sesak keluarnya nih adanya adanya semua enak mas parang 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 Terima kasih telah menonton!